Intro Mahlikai sepasang kekasih di Tangerang, Banten berakhir memilukan. Selepas menyusun rencana tanggal pernikahan, calon pengantin pria diserang sekelompok pria. Ia memang selamat, namun rekannya tewas. Persawahan yang berlokasi di Kelebet, Kemiri, Kabupaten Tangerang ini menjadi saksi bisu penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal terhadap dua pria, Rustandi 24 tahun dan Suproni 40 tahun. Bahkan kedua korban sempat dipendam di areal persawahan ini. Penganiayaan terjadi setelah Rustandi baru saja pulang dari rumah kekasihnya ditemani oleh Suproni. Akibat penganiayaan tersebut, Suproni meninggal dunia. Sedangkan Rustandi dalam kondisi kritis karena mengalami luka tusuk di bagian punggungnya. Supandi kini dirawat intensif di Rumah Sakit Umum daerah Tangerang. Keluarga Rustandi menduga otak dari penganiayaan ini adalah mantan kekasih wanita yang kini menjalin asmara dengan Rustandi. Rustandi memang tengah menyusun rencana pernikahan dengan kekasihnya. Kepolisian masih mendalami kasus ini dan belum mengungkap para pelaku. Sama halnya dengan keluarga korban, kepolisian menduga pelakunya adalah mantan kekasih dari pacar Rustandi. Kita sudah mengantongi siapa nama-nama orang yang sebagai pelaku ini. Berarti motifnya asmara ya Pak? Kita masih pelajari apakah ini motif asmara atau motif jambret atau motif rampokan dan sebagainya kita pelajari. Namun kita bisa tahu secara awal ya, secara awal bahwa apa kira-kira motif dari persoalan ini. Polisi meminta waktu untuk bisa menangkap para pelaku penganiayaan terhadap Suproni dan Rustandi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Andrianto untuk CSI RTV. Gara-gara asmara pula, kemasyuran Pulau Dewata seperti ditikam sembilu. Seorang ibu muda mencoba membunuh sang puah hati lantaran suaminya bermain asmara dengan wanita lain. Tidak tampak lagi kegarangan di wajah ibu muda berinisial Mar ini. Ia lunglei, ditangkap aparat polres Denpasar setelah menusuk anak balitannya kami selalu. Tindakan sadis itu didasari rasa sakit hati terhadap suaminya yang berselingkuh. Di rumahnya di kawasan Legian Kute, ia kemudian menikam anaknya dengan pisau dapur. Setelah itu, Mar mencoba mengakhiri hidup, beruntung tetangganya menggagalkan upaya itu. Jadi istri ini cemburu terhadap suaminya. Akhirnya dia membawa, mengancam akan bunuh diri. Kemudian anaknya dibawa pada saat itu, juga dia mengancam akan bunuh diri bersama anaknya. Sehingga pada saat itu, langsung dia menusuk perut anaknya. Kita tidak lanjutin. Untuk saat ini yang bersangkutan, kita amankan di foresta Denpasar, kita proses. Cemburu membabi buta telah menyeret Mar kesel tahanan. Di saat anaknya kritis dirawat akibat ulahnya, Mar terancam hukuman 5 tahun penjara, sebagaimana pasal 351 KUHP. Pemerkosaan bermodus mencekoki korban dengan narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya yang mengkhawatirkan korban yang sebagian besar wanita di bawah umur mengalami depresi berat. Remaja wanita ini masih tak sadarkan diri di rumah sakit umum daerah Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Dirinya baru mengalami kekerasan seksual setelah disekap selama dua hari oleh tiga orang pemuda. Peristiwa berawal saat ketiga pelaku datang ke rumah korban dan menanyakan keberadaan bibi korban. Namun dikarenakan rumah sang bibi jauh, korban pun berbaik hati untuk menghantarkan ketiga pelaku. Namun bukannya menuju rumah sang bibi, korban justru dibawa berkeliling dan kemudian dibawa ke rumah salah satu pelaku. Disinilah korban disekap selama dua hari dan diperkosa. Dibawa ke rumah dia diajak ke parung kuda dulu katanya, udah dibawa ke parung kuda, udah agak maleman kayaknya ya. Diajak ke rumahnya, udah diajak ke rumahnya, dikasih minum, udah dikasih makan apa-apa, cuma dikasih minum satu gas juga gak habis, dikasih minum, udah dikasih minum, dikasih pil kecil katanya, sepotong. Tak perlu waktu lama untuk aparat polisi menangkap dua dari tiga orang pelaku. Kepada polisi, M dan F mengakui perbuatan bejatnya. Mereka pun ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan Polsek Nagrak. Sedangkan pelaku lainnya, A, masih dalam pengejaran petugas. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi, Cermbe Crime, RTV. Sistem pengamanan di lembaga pemasyarakatan, di jebol kawanan narapidana asing. Hanya di turnback crime, menumpas kejahatan. Jawa Barat, Suhendi, Cermbe Crime, RTV. Jawa Barat, Suhendi, Cermbe Crime.